Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan RV Channel A63 Kali ini kami akan membagi informasi Tentang rekrutmen PPIH Atau petugas pemimbing ibadah haji Untuk tahun 1444 Tijiriah Atau 2023 Masehi Untuk lebih lengkapnya Disini kami sudah menerima Surat edaran Dari Jirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Tertanggal 28 Desember 2022 Yang ditujukan kepada Seluruh kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia Hadapun inti daripada surat ini Menyatakan bahwa Direkturat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Akan melaksanakan rekrutmen PPIH Koloter dan PPIH Arab Saudi Tahun 1444 Tijiriah Atau 2023 Masehi Sebagai cara serentak Di kantor Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia Jadi Bapak Ibu Ada dua jenis Petugas nantinya yang akan direkrut Yang pertama PPIH Koloter Dan yang kedua PPIH Arab Saudi Nah Untuk penyelenggara Ibadah Haji Koloter Atau PPIH Koloter Mengenai perseratannya Bapak Ibu Dapat melihat Di Surat Keputusan Dirijen Penyelenggara Haji dan Umroh Nomor 377 Tahun 2022 Ini dia Bapak Ibu Silahkan nanti Di Download Ya Disini dijelaskan Lebih detail Tentang perseratan Perseratan yang harus Kita penuhi Disamping itu Bapak Ibu Ya Ada ketentuan khusus PPIH Koloter Antara lain PPIH Koloter Dari unsur Pemimbing Ibadah Itu Sudah Pernah Haji Sedangkan PPIH Koloter Diluar dari unsur Pemimbing Ibadah Itu Dibenarkan Ya Belum Berhaji Kemudian Yang kedua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Di Surat ini Ada Perseratan khusus Yang pertama Diutamakan Pejabat Atau pegawai Kementerian Agama Yang memiliki Pengetahuan Pengalaman Atau Membindangi Penyelenggaran Haji Dan Umrah Jadi Berdasarkan Surat Adaran ini Khusus Untuk Petugas Pemimbing Ibadah Haji Yang di Arab Saudi Itu Harus Dari Dari Intelnar Pegawai Kementerian Agama Dengan Syarat Sudah Memiliki Pengetahuan Pengalaman Atau Membidangi Penyelenggaran Haji Dan Umrah Yang kedua Ada pun Alokasi jumlah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Untuk Masing-masing Kanwil Kemenak Provinsi Sebagaimana Pada Lampiran Jadi Bisa Nanti Dilihat Di Sulat Keputusan Tersebut Yang ketiga Petugas Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Tahun 2020 Dan Belum Diberangkatkan Dapat Mengikuti Seleksi PPIA Tahun 1444 Ijriah 2023 23 Masa Nah Sebagaimana Kita Ketaui Pada Masa Pandemi Kemarin Ada Dua Tahun Kita Tidak Memberangkatkan Jemaah Kita Padahal Petugas Haji Sudah Terpilih Nah Berdasarkan Surat Ini Berarti Petugas Yang Sudah Dinyatakan Lulus Tidak Secara Otomatis Ya Menjadi Petugas Tetapi Harus Mengikuti Ya Seleksi Juga Yang Kelima Memberikan Kesempatan Pembimbing Ibadah Haji Perempuan Yang Telah Memiliki Sertifikat Pembimbing Ibadah Haji Untuk Mengikuti Seleksi PPIA Tahun 1444 Hijriah Atau 2023 Masih Jadi Ini Menurut Saya Mungkin Sesuatu Yang Baru Juga Ada Petugas Pembimbing Ibadah Dari Unsur Wanita Kemudian Berdasarkan Surat Ini Juga Ya Mungkin Menurut Saya Yang Terbaru Lagi Syaratannya Adalah Seluruh PPIA Kloter Harus Mampu Mengoperasikan Microsoft Office Dan Aplikasi Pelaporan PPIA Berbasis Android Atau IOS Yang Dibuktikan Dengan Surat Pernyata Kemudian Jadwal Kegiatan Proses Recruitment Petugas PPIA Baik Kloter Dan Arab Saudi Ada Sembilan Tahapan Bapak Ibu Tidak Bacakan Satu Persatu Berdasarkan Tahapan Ini Peserta Yang Ingin Mendaftar Itu Melalui Dua Tahapan Tahapan Yang Pertama Itu Mendaftar Ya Di Tingkat Kabupaten Kota Dan Disini Akan Dilakukan Seleksi Administrasi Itu Dimulai Tanggal 6 Januari Sampai Dengan 13 Januari 2023 Apabila Berkas Anasarisnya Dianggap Sudah Memenuhi Maka Selanjutnya Calon Peserta Petugas Ini Akan Mengikuti Seleksi CAT Tahap Pertama Ada yang Dikan Wil dan Ada juga Di Kabupaten Kemenap Ya Kota Kemudian Setelah Dinyatakan Lulus Seleksi Pertama Ini Maka Peserta Akan Mengikuti Seleksi Di tingkat Provinsi Yaitu Tanggal 18 Januari 2003 Demikianlah Bapak Ibu Ya Review Saya Tentang Ya Surat Direktur Jenderal Penyelenggara Haji Dan Umroh Nomor 377 Tahun 2022 Tentang Pedoman Rekubman PPIH Jadi Kepada Bapak Bapak Ibu Ibu Teman Teman Yang Berminat Baik Dari Kalangan Perguan Tinggi Dari Ormas Ormas Islang Maupun Perorangan Apabila Sudah Memenuhi Sarang Silahkan Untuk Menangkap Oh ya Dari Surat ini Juga Dinyatakan Bahwa Batas Usia Maksimal 57 Tahun Jadi Kepada Bapak Bapak Yang sudah Melibih Batas Itu Mohon Maaf Tidak Bisa Mengikuti Seleksi Demikian Mudah Mudah Ada Manfaatnya Dan Saya Akhiri Dengan Wabilai Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih